Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Konfergensi News Berita Kota Makassar Satu informasi 4 media bisa dibaca, bisa didengar dan tentunya bisa ditonton Jumpa lagi bersama saya Putri Kumala Sari Sultan Saya akan membacakan berita Konfergensi News yang diterbitkan oleh Harian Berita Kota Makassar Edisi 15 November 2023 Berkunjung ke rumah adat Batea Ritombolo Batea Salapangarigoa Menyimpan aneka warisan budaya butuh perhatian pemerintah Kabupaten Goa kaya dengan adat budaya warisan lelukur Salah satunya adalah rumah adat Batea Ritombolo Batea Salapangarigoa Terletak di Jalan Abdur Rashid Daeng Lurang nomor 9C Pembolo Kacamatan Sombaopu Kabupaten Goa Berita ini Anda juga bisa dengar Berita ini Anda juga bisa dengar Berita ini saya lanjutkan Berita ini akan dengar Dan Berita ini juga bisa diterima Ini di produksi media sosial kami Anda bisa jumpai di Instagram ofisial Berita Kota Makassar ada di TikTok Berita Kota Makassar ada di Koran Digital ada di ada di Facebook Watch Berita Kota Makassar dan jangan lupa subscribe dan follow akun Konvergensi News dan Berita Kota Makassar Selanjutnya saya akan membacakan berita yang diterbitkan Harian Berita Kota Makassar edisi 15 November 2023 Berita Pertama Caleg Termuda Lirik Parlemen Sulawesi Selatan Politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Marcellina Princess Ching seorang gadis kelahiran 20 Maret 2002 tercatat sebagai calon anggota legislatif atau caleg yang termuda ia berani maju dan siap bertarung di ajang pemilu tahun 2024 untuk meraih kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Melalui Daerah Pemilihan Dapil 3 Meliputi Kebupaten Goa dan Pakala Selanjutnya Tamsil dan Aziz Kahar sahabat yang saling memberi dukungan Anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI atau Senator Tamsil Linrung dan Abdul Aziz Kahar Musadkar memiliki hubungan persahabatan yang cukup dekat baik Tamsil maupun Aziz yang merupakan sama-sama berlatar belakang aktivis mahasiswa di Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI MPO kedekatan keduanya bahkan ketika Tamsil ikut membantu ketika Aziz menemukan jodohnya selanjutnya berita terkait Partai Hanura target target satu fraksi DPRD Tanatoraja Ketua Dewan Pemimpin Cabang DPC Partai Hanura Tanatoraja Andareas Tadan telah memasang target untuk meraih kemenangan pada pemilu legislatif atau Pilek yang dihelat 14 Februari 2024 mendatang tidak tanggung-tanggung Hanura mematok untuk meraih empat kursi agar mampu membentuk satu fraksi di DPRD Tanatoraja Pemirsa Berita Kota Makassar Serangkaian Berita yang diterbitkan oleh Harian Berita Kota Makassar Jangan lupa Like Subscribe Comment dan Share Saya Putri Kemalas Sari Sultan beserta kru yang bertugas pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih